Halo semuanya, selamat datang di channel Lena Hulu Di video kali ini mau bagi tips lagi cara bikin roti isi seperti ini Ini super lembut banget dan rotinya juga manis Nah, untuk setiap bahan-bahannya seperti biasa, cek deskripsi di bawah ya Dan jangan di skip biar lebih paham Langkah pertamanya Kita masukkan gula dan ragi instan ke dalam susu cair yang sudah kita hangatkan sebelumnya Dan pastikan susu cairnya jangan terlalu panas ya Setelah ketiga bahan kita campur, kemudian kita diamkan selama 10 menit Untuk tahap selanjutnya kita masukkan tepung terigu, ini kita pakai tepung terigu protein sedang ya Kemudian kita masukkan ragi instan yang sudah kita aktifkan Ini kalau muncul gelembung atau busa seperti ini berarti raginya sudah aktif ya guys Baru kita campur sampai bahannya tercampur rata Untuk selanjutnya ini aku pakai tangan aja ya guys, biar lebih mudah untuk mencampur semua bahannya Kemudian kita masukkan margarin Dan pastikan sebelum mengulen tangannya harus benar-benar sudah bersih ya Ulenin terus sampai bahannya tercampur rata ya Terima kasih telah menonton! Untuk selanjutnya masukkan susu cair secara bertahap, ini kita pakai sebanyak 100 ml kurang lebihnya Sambil kita ulenin seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Langsung kita panggang Untuk alas kuenya Aku pakai kertas roti Dan atasnya aku olesin Menggunakan susu cair Tahap ini kalian juga bisa Tambahkan topping susu selera ya guys Seperti biji wijen Biar tampilan rotinya lebih cantik Untuk selanjutnya Kita panggang selama Kurang lebihnya 25 menit Dengan suhu 180 derajat Disini aku pakai oven listrik ya guys Sambil menunggu rotinya matang Sekarang kita lanjutkan Membuat adonannya lagi Atau membentuk adonannya Ini aku mau bentuk adonan Dengan bentuk kedua ya Jadi kalian bisa Perhatikan baik-baik Cara membuatnya Ini mudah banget Terima kasih telah menonton! Oke ini dia hasilnya Bentuk keduanya Cantik banget Dan lakukan terus Sampai semua adonannya habis ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Oke rotinya sudah matang Sekarang kita keluarkan dari oven Untuk mengeluarkannya hati-hati ya guys Soalnya masih panas Dan ini dia hasilnya Lakukan terus sampai semuanya habis ya Oke guys ini dia hasilnya Roti isi yang tanpa telur Ini mudah banget bukan cara membuatnya Dan bentuknya juga gak ribet-ribet amat Terus Untuk mendukung video-video aku berikutnya Kembali aku ingatkan Kalian jangan lupa subscribe, like dan juga komen Karena itu gratis guys Gak dipengaruhi ya sama sekali Oke itu aja Semoga tips dari aku bermanfaat buat kalian semua Dan makasih banyak udah nonton Jangan lupa tinggalkan like-nya ya guys Dan share sebanyak-banyaknya Biar aku lebih semangat bikin video-video selanjutnya Selanjutnya